Intro Assalamualaikum Hai bunda-bunda Kali ini aku akan membuat Sambal Kecap Nah ini bahan-bahannya Ada tomat Ini tomatnya berukuran Kecil ya bunda 2 buah cabai merah 15 buah cabai rawit 8 siung Bawang merah Dan 1 siung bawang putih Ini bawang merahnya Nanti sebagian aku goreng Beserta bawang putihnya juga Yang pertama Ini mau aku kupas dulu Bawang putih dan bawang merahnya Intro Setelah dikupas Kemudian aku cuci bersih Nah ini sudah dicuci bersih Kemudian aku iris-iris Bawang merahnya Disini aku iris-iris tipis Ya Lalu aku potong Tomatnya Ini aku belah 2 dulu Dibuang ujung kepalanya Kemudian dibelah 3 lagi Dipotong kecil-kecil Seperti itu ya bunda Setelah bawang diiris Setelah bawang diiris dan tomatnya dipotong-potong Kemudian pindahkan ke dalam mangkuk yang kecil Nah ini tomat dan bawangnya Aku masukkan Kemudian aku potong Kecil-kecil cabai merah Lalu cabai rawit Atau cabai kecilnya juga ya Sampai jumpa diiris dan tempatnya dipotong-potong Kecil-kecil cabai merah Dan sehari-kecil cabai merah Sampai jumpa diiris dan tempatnya dipotong-potong Sampai jumpa diiris dan tempatnya dipotong-potong lalu masukkan potongan cabai tadi ke dalam mangkuk yang berisi irisan bawang merah dan potongan tomat nah seperti ini ya Bunda hasilnya sisa bawang merah dan bawang putih tadi ini mau aku iris-iris juga setelah selesai diiris kemudian panaskan minyak goreng nah ini minyak gorengnya udah panas lalu masukkan irisan bawang merah dan bawang putihnya kemudian jangan lupa diaduk-aduk ya Bunda supaya bawang merah dan bawang putihnya tidak gosong nah ini sudah kelihatan kecoklatan bawangnya lalu matikan api kompor angkat dan tiriskan hasil bawang gorengnya tadi masukkan atau campurkan ke dalam irisan cabai bawang merah dan tomat tadi nah seperti ini ya Bunda Bunda kemudian masukkan secukupnya kemudian masukkan kecap manis kecap manisnya merek apa aja boleh disini aku cuma punya kecap merek ini ya setelah kecapnya dituangkan ke dalam mangkuk kemudian diaduk-aduk hingga semua tercampur dengan merata setelah itu peraskan sedikit jeruk lemon atau jeruk nipis supaya menambah rasanya lebih enak kemudian jangan lupa diaduk-aduk kembali supaya lemonya tadi tercampur ke semua bagian nah ini dia teman-teman udah jadi sambal kecapnya tadi aku goreng 2 ekor ikan gembung goreng dan 4 ekor udang sambal kecap ini dan ikan goreng sangat cocok dimakan dengan nasi panas bagi teman-teman jangan lupa dicoba ya oke see you next video bye bye assalamualaikum bye bye bye